Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lisma dengan NIMS 1907-03-03 Di sini saya akan men-review jurnal tentang hubungan panjang bobot dan faktor kondisi ikan lidah atau bisnis sinoglosidae di Teluk Pabayan Indramayu, Jawa Barat untuk memenuhi tugas mata kuliah oseanografi dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi, MPSI Hubungan panjang bobot dan faktor kondisi merupakan dua parameter yang penting dalam ilmu biologi perikanan Hubungan panjang bobot adalah model matematika yang menggambarkan pertumbuhan ikan dan digunakan dalam pendugaan stok ikan Perhitungan biomasa sebarang frekuensi panjang dan penilaian karakteristik morfologi populasi ikan Parameter panjang bobot bermanfaat dalam ilmu perikanan khususnya untuk memperkirakan bobot individu pada ikan menghitung faktor kondisi serta membandingkan kondisi lingkungan dan habitat ikan yang berbeda Faktor kondisi merupakan suatu kondisi fisiologis ikan yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrensik untuk menunjukkan angka kegemukan pada ikan Faktor kondisi dihitung dari persamaan hubungan antara bobot dengan panjang ikan yang dapat menggambarkan status kondisi pada individu ikan tersebut Nilai faktor kondisi ikan dapat berbeda terkait dengan tingkat ketersediaan sumber makanan, usia, jenis kelamin, dan kematangan gonad Penelitian faktor kondisi ikan menjadi penting sebagai dasar untuk menjaga keberlangsungan populasi ikan dan keseimbangan fungsi ekosistem pada perairan Ikan lidah termasuk ke dalam kelompok sinoglosida atau penghuni dasar perairan estuari yang hidup pada subterak, pasir, dan lumpur Ikan ini merupakan salah satu penghuni ekosistem teluk pameyan Penelitian tentang lidah ikan di perairan Indonesia belum banyak dilakukan Sehingga informasi yang didapat masih sangat sedikit Sejauh ini penelitian ikan lidah yang sudah dilakukan antara lain yaitu mengenai makanan ikan lidah atau sinoglosida biliniatus di pantai mayangan Reproduksi dan faktor kondisi ikan di sinoglosida biliniatus di pantai mayangan dan ekspert reproduksi ikan lidah sinoglosul lingua Metode penelitian ini dilakukan dengan pengambilan ikan contoh dilakukan dalam interval waktu satu kali dalam sebulan sejak Januari sampai Desember 2015 di teluk pameyan in Ramayu Ikan contoh ditangkap dengan jari berukuran mata jari 1,5 inci dengan ketinggian 1,5 meter panjang 72 meter dan alat tangkap serok berukuran mata jari yang pada prinsipnya alat tangkap ini terdiri atas tempat bagian penting masing-masing disebut sebagai penajau sayap, banjakan, dan bunuhan panjang penajau bervariasi tergantung kepada besar-kecilnya seru berukuran besar-panjang penajau dapat mencapai antara 300-500 meter dan pada seru berukuran kecil mencapai 100-300 meter panjang sayap kurang lebih 60 meter dan tinggi sayap kurang lebih 1,2 meter padahal terdiri atas ruang-ruang yang banyaknya bervariasi bergantung kepada ukuran seru pada seru kecil umumnya terdiri atas 1,2 kamar untuk ukuran sedang bunuhan atau juga disebut kantau seru berguna untuk menampung ikan-ikan yang sudah terperangkap panjang kantau seru 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2,5 meter jumlah ikan lidah yang didapat selama penelitian ini sebanyak 613 ekor yang terdiri atas 290 ekor ikan jantan dan 393 ekor betina dengan ukuran panjang total ikan berkisar 46 dan 61 untuk betina dan bobot tubuh ikan berkisar 23,6 rata-rata faktor kondisi ikan lidah tiap bulan selama 1 tahun berfluktuasi nilai tertinggi terdapat pada bulan Agustus dan bulan Mei sedangkan nilai terendah terdapat pada bulan September nilai rata-rata faktor kondisi ikan lidah berdasarkan jenis kelamin selama 1 tahun berkisar 0,83 sampai 1,22 nilai tertinggi terdapat pada ikan betina yaitu 1,70 dan terendah pada ikan jantan 0,83 faktor kondisi ikan jantan relatif lebih kecil dibandingkan dengan ikan betina nilai rata-rata faktor kondisi berdasarkan tingkat kematangan gonad selama 1 tahun berfluktuasi nilai tertinggi diperoleh pada tingkat kematangan betina sedangkan yang terendah pada jantan ikan jantan memiliki nilai faktor kondisi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan ikan betina pada tiap TKG tidak ditemukan ikan lidah jantan yang memiliki TKG 3 dan 4 di setiap bulan dan pengambilan contoh nilai faktor kondisi ikan lidah setiap bulan selama 1 tahun berfluktuasi meningkat nilai faktor kondisi pada bulan Mei dan November dapat memberi indikasi bahwa puncak pemijahan terjadi pada bulan tersebut nilai faktor kondisi meningkat pada puncak pemijahan juga ditemukan pada ikan Eugralis encrasiculus di Teluk Kadis tercurus Mediteranius di Laut Aegean Utara dan Jonius Belangiri di Pantai Bayangan meningkatnya nilai faktor kondisi disebabkan oleh reproduksi tertinggi yang berada pada TKG 4 yang mengakibatkan bobot gonad bertambah dan bobot tumbuh meningkat nilai faktor ikan lidah betina cenderung meningkat dengan meningkatnya tingkat kematangan gonad dalam proses reproduksi OOSID ikan Pantai KG 1 dan 2 belum berkembang karena proses fitelogenesis belum berlangsung secara sempurna sehingga ukuran OOSIDnya mengecil Pantai KG 3 dan 4 proses fitelogenesis untuk membentukkan kuning telur telah berlangsung secara sempurna sehingga ukuran OOSIDnya bertambah menjadi besar dan juga menyebabkan bobot gonadnya bertambah meningkatnya bobot gonad pada ikan akan mempengaruhi bobot tubuh pada ikan tersebut dan juga meningkatkan nilai faktor kondisi ikan lidah jantan tidak faktor kondisi ikan lidah jantan tidak ditemukan pada setiap pengambilan contoh ada dua penjelasan mengenai fenomena ini pertama ikan jantan yang berkurang besar cenderung akan mengelompokkan diri di perairan yang lebih dalam jauh dari lokasi pengambilan contoh dalam studi ini sehingga tidak terkoleksi sementara ikan bertina lebih memilih menetap di daerah estuari yang kaya akan sumber makanan seperti crustacea kedua ikan lidah jantan dan bertina yang berkurang kecil secara bersama-sama lebih banyak menghabiskan waktunya di daerah estuari yaitu sebagai tempat untuk mencari makanan kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa ikan lidah di teluk pabea memiliki pola pertumbuhan halometrik negatif baik pada ikan jantan maupun bertina maupun gabungan keduanya kondisi ikan lidah bertina lebih baik dibandingkan ikan jantan dilihat dari nilai faktor kondisi ukuran tubuh dan jumlah individu yang paling banyak faktor kondisi ikan lidah bertina meningkat pada saat puncak pemijahan mungkin yang ini dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb